Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Lajuklah Kopi di channel youtube-nya Sultan KB dan kali ini seperti tadi kita pelajari bahwa untuk menggunakan pen-press ini kita tadi adalah inginnya itu sebagai penyelipah untuk memisahkan antara kopi dengan airnya ampas kopi dengan air dan hati-hati menggunakan ini puncah dan untuk temperat pun sama seperti yang kita gunakan untuk P60 yaitu untuk Arabica sih 90, 95 Librica itu sekitar 80, 85 dan biasanya ini adalah untuk kopi-kopi yang berhubungan dengan itu jadi ini kita akan aduk lagi mereka aduk dulu biasanya sih diaduk dulu setelah aduk kita akan setiap seperti ini jadi ada kalau untuk pen-press ini agak sedikit kasar lah course mungkin ya yang terlalu fine nah tapi kita akan memisahkan antara kopi dengan airnya seperti ini guys saya perlahan dan setelah saya tidak ada acara untuk ini nah ini seperti ini ya ini terpisahkan antara kopi dengan airnya kopi ada di bawah ini saya ada di atas kita coba guys ya ini kopinya agak halus jadi agak ada sedikit lampas setelah ini jadi kalau bisa kopinya course dan kadang kita juga bisa menggunakannya untuk seduan teh teh bubuk ataupun teh-teh lainnya berguna dengan teh yang teh kaskara juga bisa ini pun tidak bisa bisa jadi kita bisa kalau untuk kolbrow juga bisa misalnya kita mau buat kolbrow ininya kita pakai dulu terus ini kolbrow atau kopi atau teh atau kaskara atau apapun yang menurut ini bisa dibuat kolbrow letakkan dalam ini berbandingkan 1 banding 10 atau 1 banding 20 seserah anda dan untuk kolbrow kaskara biasa saya gunakan 1 banding 20 jadi kita kita airnya terus kita tutup saat diam masuk ke kulkas diamkan sekitar 2x44 jam baru juga gitu kita pisahkan pakai ini antara kopi eh antara kaskara atau teh dengan ini flanger ini ini namanya flanger flanger jadi untuk jadi ini adalah mengenai flanger jadi anda bisa lihat di youtube channel saya lainnya saya terima kasih telah menonton saya terima kasih telah menonton